Terima kasih telah menonton! Ya Allah, astaghfirullah, latihan Ayo dibantu angkat Astaghfirullah, latihan La ilaha illallah 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 Astaghfirullah, latihan 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 Astagfirullahaladzim. Bang Edi, istighfar Bang Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini anak saya lagi. Allah, Bang Edi, saya juga takut. Benar, Bang. Saya juga takut, Bang. Saya benar-benar mengalami mereka, Bang. Selain dua-dua dosa saya, Bang. Betul, Bang. Ikhlasin, Bang Edi. Iya, Bang. InsyaAllah Bang Edi bisa ngelakuin ini semua, bisa ngelewatin ini semua. Iya, Bang. Jadi proses. Untuk Zakharo mengingat kematian. Jadi Bang Edi bisa ingat dosa. Tolong bantu saya, Bang. Jadi Bang Edi bisa berubah menjadi apa yang lebih baik, Bang Edi. Iya, Bang Edi. Iya, Bang Edi ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Iya, dianggantung. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. Sebut 20. 19. 20. 20. 21. 22. 21. boleh dibuka Astagfirullahaladzim saya tahu bang, apakah kita berpengaruh takut, takut ya Allah belum mati, saya belum mau matikan dong iya bang aduh tolong bang tapi ini prosesnya bang anak-anak santri, kita tolong deh ya dibawanya 3 orang di atas 3 orang kalau dibawanya mau 4 orang juga boleh selamat menikmati terima kasih jangan, 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 jangan jangan, jangan belum mati gue, aduh aduh dingin dingin, aduh tolongin angkat, jangan, diangkat, aduh panas, aduh panas gue Ayo, santri boleh tutup? Ayo, santri ditutup ayo Uy, buka air, uy Uy, tolong, tolong Tolong Nah ini kita sekarang lagi ngeliat apa yang terjadi di dalam nih sama Bang Edi Ustadz, ini dari tadi, dari sebelum kita tutup aja nih Bang Edi ini udah teriak-teriak terus ada dia ngerasain kayak kepanasan, kedinginan, segala macem ini Karena ini memang reaksi dia secara pribadi Ya, ini dia merasakan berbagai macam di dalam kubur nih Dia merasakan panas, merasakan dingin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Kurih dosa-dosa aku Ya Allah Paulus tak tolong, Ibu Bapak Aku belum mau mati Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Kita liat di sini Bang Edi memang ingin berubah Dia ingin mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik Jadi, tolong support dari keluarganya, dari istrinya Mbak Jadi Mbak bantu tolong Mbak Sera juga bantu Jangan menjurumuskan lagi suami Karena tadi saya sempat mendengarkan kata-kata dari beliau Bahwa Mbak Serah justru yang meminta Kadang-kadang berlebihan sama beliau Untuk beliau itu mencari uang Dengan cara yang tidak halal, Ustaz Apa betul begitu, Mbak? Segala sesuatu yang diambil dan diraih Dari sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pantas melahap itu semua adalah api neraka Bahkan setiap hasil yang didapat dari yang haram Masuk ke dalam tubuh Maka kata Rasulullah Yang pantas untuk memakan tubuh kita Karena masuk ke dalamnya sesuatu yang haram adalah api neraka Ustaz, 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 Ustaz Yuk, Ustaz, bangun, Ustaz Pak Ustaz, Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz Tomat, gue tobat, Pak Ustaz Ya Allah, Ustaz Kasian suami saya, Ustaz Tolong kelari, Ustaz Bang Fani, Bang Fani, eh Bang Fani Jadi dia udah duduk, ibu, ibu, ikut aja ibu Bang, ini para santri, Bang Santri, Bang Bang, bukan Bang, ini santri, Bang Sikfar, Bang Sikfar, Bang, ini santri, Bang Ya, naik, kan mau di sini, ya Naik, kan mau di sini, ya Bang, Bang, ini ada istri, Bang Ini datang di sini Bang, ayo Bang, bangun Bang Saya boleh kebawa nggak, Mas? Boleh, boleh, ayo kursi, ya Saya naik, ya Udah ya cukup, udah naik Sikfar, Bang, ini setan merah, ini Sikfar, Bang, ini setan merah, itu setan merah Bang, itu bukan setan merah, Bang Itu istrinya, Bang Edi, Bang Edi, lihat dulu Bang Edi, lihat dulu, Bang Bang Edi, langsung dulu, alami Sikfar Lansin, ya, Sikfar, ya Maafin, omnya, ya Bang, ya Bang, amat, ini gimana Bang, uang Sikfar Itu kebawatan Ini bak serah kebunyakabang Abang, abang ngeluk dulu, abang perhatikan dulu Bener-bener, baik-baik Candela, suara Tandela Ini, ini bak serah, ini istrinya Abang Terima kasih. Terima kasih. iya abang udah abang sekarang tenang abang ya bismillah ya abang abang jangan kosong ya bismillah Allahu akbar bismillah ya Allahu akbar ya Allah ya Masya Allah ya luar biasa ya ini tekadnya yang luar biasa dari Bang Edi ini saya sangat salut sekali ya maksudnya dalam arti Bang Edi merela berani melewati hal yang paling ditakuti Ustadz itu paling takut sama kuburan dan hari ini dia berani masuk ke dalam kuburan demi mendapatkan hatinya kembali anak istrinya ini Masya Allah luar biasa apa yang abang lihat Bang di dalam kubur tadi banyak orang yang buat cukup ada ya cocokannya cocokan ini cocokan es ini melambangkan dia yang menusuk-musuk ini cocokan es ini buat rusuk Ustadz Astagfirullahaladzim iya udah nggak usah dipikirin nggak usah dibayangin dulu ya banyak itu istighfar aja dulu sekarang ini ya istighfar aja di luar Bang Edi ya Masya Allah luar biasa Ustadz yuk doain Ustadz Amin di awal di awal di awal Ya Allah ya tadi kita sama-sama ngeliat nih Abang ini jadi kayak semacam Ketakutan Ketakutan yang Seolah-olah didatangi banyak orang Bener banget Membawa besi untuk cocok es itu Bang Fati Ini bisa jadi pelajaran buat Bang Edi Ya Allah Mudah-mudahan Bang Edi ini mulai hari ini Istiqomah di jalan ya Allah Ya Bang ya Kembali lagi kepada Allah ya Bang Bang Edi mampu ya Bang ya Mampu Bang Nyari yang halal Bang Yakin Insya Allah Ya Bang ya Dan ibu juga saya berpesan Dan juga semua pengguna yang lain Kalau suami mau pergi kerja Mau cari nafkah Istri mengingatkan suami Sebelum suami keluar rumah Berkata Wahai suamiku Bila engkau ingin keluar rumah Mencari rezeki yang halal yang baik Maka carilah Aku dan anak-anak akan menunggu di rumah Dengan sabar dan mendoakan Tapi kalau engkau keluar rumah Mencari nafkah Rezeki yang haram Maka jangan keluar rumah Aku dan anak-anak rela mati kelaparan Daripada harus makan sesuatu yang haram Semoga Allah berikan kepada kita Rizeki yang halal yang ta'ib Amin 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 Amin